Sesungguhnya orang-orang sholih yang mendoakan adalah bermanfaat besar bagi kehidupan kita Makanya orang-orang yang beriman ketika didoakan sama orang-orang sholih Satu doa yang disampaikan oleh mereka itu menjadi satu kebaikan Orang yang beruntung yaitu bukan hanya mereka yang banyak sholatnya Orang yang beruntung itu bukan hanya mereka yang banyak umrahnya Orang yang beruntung itu bukan hanya mereka yang banyak tawafnya Tapi orang yang beruntung adalah orang-orang yang banyak didoakan sama orang-orang sholih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Hewan-hewan yang saya cintai karena Allah dan para akhwat yang semoga telah akan mendapatkan suami Dan kalau yang sudah mendapatkan suami semoga menjadi ibu yang sholihah bagi anak-anaknya Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita Dan kenikmatan yang sangat-sangat kita syukuri adalah Allah masih meringankan dan masih memudahkan kita untuk datang pada majelis ilmu Kalau kita kesulitan membaca makna kalau kita dimudahkan untuk datang pada majelis ilmu Maka saya akan sampaikan perkataan Imam Nawawi Orang yang dimudahkan untuk datang pada majelis ilmu berarti Allah sedang merancang Bagaimana kemudahan dia nanti untuk mendapatkan syurga Dan itulah yang kita harapkan semoga ilmu yang kita peroleh semakin memperbaiki kualitas kehidupan kita Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa merubah kompas kita Dari masalah dunia menuju kepada urusan akhirat Dari masalah syahwat menuju kepada keimanan Dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadikan kita tawatu tidak semakin sombong di hadapan orang beriman Karena ilmu apabila prosesnya benar semakin menjadikan orang merasa tidak percaya diri dalam keimanannya dan keilmuannya Karena dia merasa bodoh dan merasa jauh dari kriteria orang-orang yang sholih Dan itulah yang menjadikan kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu Dan semoga dalam setiap nafas yang kita tarik Allah memberikan kepada kita petunjuk Dan petunjuk itulah yang menyelamatkan kita kepada kerusakan Karena sebab dari semua kerusakan itu pasti ada kaitannya dengan kebuduhan Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita dan memberikan ilmu pada kehidupan kita Kita akan melanjutkan kajian kita yaitu 175 Jalan ke Syurga Kitab ini merupakan sebuah kitab yang berisi di dalamnya semua informasi Dari wahyu ataupun dari hadis Rasulullah SAW yang menerangkan kepada kita Apa yang harusnya kita ketahui Lalu kita amalkan pada kehidupan kita Supaya apa yang kita selalu minta kepada Allah yaitu adalah syurga Itu dimudahkan oleh Allah untuk kita dapatkan Karena kita faham Sesentuhnya semua dari kita itu memasuki syurga bukan karena amal kita Salah besar kalau kita merasa bahwasannya amal kita itu yang memasukkan kita ke syurga itu salah besar Karena amal kita sebanyak apapun yang telah kita lakukan Dan sebanyak apapun kita mengerjakan Tidak akan sebanding dengan harga kenikmatan di syurga yang Allah siapkan untuk kita Makanya kalau ada orang berkata Solat saya sudah bisa membeli syurga itu pasti salah Kalau ada orang yang merasa sodakos saya sudah bisa membeli petakan-petakan di syurga itu pasti salah Karena sesungguhnya amal kita tidak pernah sepadan Dengan harga kenikmatan yang Allah berikan kepada syurga yang Allah sediakan bagi kita Kalau kita termasuk penduduk syurga Rasulullah SAW sendiri pun memasuki syurga bukan karena amalnya Walaupun beliau itu penduduk syurga Pemimpin penduduk syurga Tetapi beliau mengatakan kepada para sahabat Beliau pun masuk syurga itu bukan karena amalnya Tetapi beliau itu masuk syurga karena rahmatnya Allah Karena sesungguhnya yang memasukkan syurga itu bukan amal kita Karena amal kita itu tidak akan sepadan dengan harganya syurga yang sangat mahal Tetapi karena rahmat Allah Dan itulah yang menjadikan kita dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan syurga Makanya kita beramal solih itu bukan karena sepadan dengan harga syurga Tapi kita beramal solih, kita berilmu supaya amal solih dan ilmu kita Mampu menjemput rahmatnya Allah dan rahmat Allah itulah yang nanti akan menjadikan kita Dimasukkan kepada penduduk syurga ketika kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Dan rahmat Allah itu dekat kepada mereka yang belajar Rahmat Allah itu dekat kepada mereka yang terus mengkaji tentang ayat-ayat yang Allah sampaikan Dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Dan inilah yang menjadikan kita Sengaja setiap rebuk kita duduk Kita dengarkan nasihatnya Allah Kita dengarkan hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan tentang amalan-amalan syurga Karena dengan mengetahui ilmunya Memahaminya Lalu nanti kita berupaya beramal sedikit demi sedikit Maka itulah yang kita harapkan Semoga menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Karena rahmat itulah yang menjadikan kita nanti dipantaskan untuk menjadi penduduk syurga Dan itulah yang menjadikan kita Membahas kitab 175 jalan ke syurga Kita sudah membahas lima poin Dan poin yang kelima kemarin kita bahas tentang Amalan syurga itu adalah mereka yang senantiasa menyambung silatur rahim Dan saya sudah mengatakan quote pada poin yang kelima Tidak akan dipandang baik seseorang itu Sampai dia dipandang baik sama orang yang ada di dekatnya Jadi kalau ada orang Dia dipandang baik sama orang jauh Tapi kerabat dekatnya Orang-orang yang memiliki kekerabatan dan darah dengan dia tidak menganggapnya baik Berarti orang itu belum teruji kebaikannya Karena orang yang baik adalah mereka yang teruji Bukan hanya disebut baik sama orang yang jauh Tapi juga mereka disebut baik sama keluarga terdekatnya Makanya saya antum Kalau teman-teman komunitas antum menyebut antum baik Tapi paman antum menyebut antum tidak baik karena antum tidak bertegur sapa Maka kebaikan kita belum teruji Kalau Umar Mita dipandang baik sama orang-orang yang dari jauh Tapi ternyata mungkin kepunakannya tidak menganggap dia baik Maka kebaikan kita belum teruji Karena sesungguhnya disitulah kita paham Silaturrahim yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Dan ditempatkan salah satu amalan besar Karena itu bisa menjadikan kita supaya seimbang Dengan adanya perintah silaturrahim Yang Allah berikan kabar gembira dan pahala yang besar Supaya orang itu bukan hanya peduli yang jauh Tapi dia juga peduli yang dekat Makanya kalau ada orang Ngaji sunnah atau tidak ngaji sunnah Dia belajar atau tidak belajar Tapi ternyata keluarga dekatnya itu Tidak mendapatkan impact dan efek dari kebaikan dia Maka sesungguhnya dia itu masih diragukan kebaikannya Makanya maaf ikhwan Ini catatan buat antum Tapi juga buat saya Kalau kita sering memberikan kontribusi ke banyak masjid Tapi masjid terdekat kita tidak mendapatkan kontribusi baik dari kita Itu juga kita harus dipertanyakan Makanya inilah yang menjadikan kita harus mengerti Allah itu selalu meletakkan segala sesuatu itu Proposional Tidak hanya yang jauh yang kita harus Ambil simpatinya Tapi yang terdekat pun kita harus ambil simpatinya Makanya kemarin saya menyampaikan Amalan silaturrahim itu saking gede nya Saking besarnya Sampai-sampai kalau amal itu sering kita lakukan Kemudian kita mengerjakannya Nanti kalau ibu dan bapak kita meninggal dunia Maka ketika kita rajin menyambung tali silaturrahim Maka ibu dan bapak kita pun akan mendapatkan kecipratan pahala Dari setiap komunikasi yang kita niatkan untuk menyambung tali silaturrahim Antum punya ibu meninggal dunia Antum punya orang tua sudah meninggal dunia Tapi antum rajin menyambung tali silaturrahim dengan paman antum Bibi antum, keponakan antum, cucu kemudian mungkin adalah ipar antum Yang semuanya itu dulu selalu dikomunikasi Selalu disambung tali silaturrahimnya oleh ibu kita Ketika masih hidup Kok sekarang saya dan antum menyambungnya Menyapanya berkomunikasi dengan mereka Maka saking gede nya Allah itu mencintai silaturrahim Pahalanya bukan didapatkan saja sama orang yang menyambung tali silaturrahim Tapi orang tuanya yang sudah meninggal dunia pun akan dibuatkan porsi pahala Atas apa yang telah dilakukan anak mereka ketika menyambung tali silaturrahim Itu saya ingatkan Semoga yang dari pekan lalu belum nelpon omnya Belum nelpon pak D nya Sekarang saya ingatkan kembali Kok habis ini masih belum nelpon pak D nya Belum nelpon omnya Ya sudah berarti habis ini harus dirubah Karena butuh penanganan khusus Sekarang kita buka nomor 6 Salah satu diantara perkara Anak tangga yang harus diperhatikan Sama mereka yang ingin meraih 175 jalan ke syurga Yang ke 6 dari 175 Soleh Baru 6 kita 175 ini berapa tahun lagi Tidak apa-apa Maka kita baru menginjak yang ke 6 Yang ke 6 itu adalah meraih pahala dari setiap mu'min dan meraih pahala dari setiap mu'minah Ini poin ini bagus Sebelum saya menjelaskan poin ini Saya menjelaskan prolog dulu Supaya prolog ini memudahkan kita untuk memahami poin ini Prolog yang ingin saya sampaikan Sesungguhnya setiap mu'min itu Maka sesungguhnya dia itu memerlukan investasi jangka panjang Yang mana pada investasi jangka panjang itu dia berharap Bahwasannya dia terus akan mendapatkan kebaikan-kebaikan Dari apa yang dia investasikan dalam jangka panjang Orang kalau punya banyak harta Biasanya yang terfikir itu ketika dia tidak mau duitnya nganggur Dia ingin investasi Supaya uang 1 miliar bisa menjadi 2 miliar Akhirnya dia investasi Dia yang tidak kerja Dia hanya menanam modal Dan menanam modal kalau pada tempat yang tepat Dikelola sama orang yang amanah Biasanya investasi itu berbuah hasil Dari 1 miliar bisa menjadi 2 miliar Dalam usaha yang mereka geluti ketika mereka amanah Dengan ikatan dan aturan-aturan yang sesuai syariah Nah itu namanya investasi Dan investasi itu enak Kalau kita memang pas investasi pada tempat yang tepat Dan dikelola sama orang yang amanah Investasi itu musibah kalau kita investasinya bukan pada investasi yang tepat Dan dikelola bukan sama orang yang amanah Kalau harta saja yang bertumpuk ketika kita investasikan Akhirnya itu akan berbuah lebih banyak Tanpa usaha kita yang berkeringat Untuk menjadikan uang kita bertambah Karena uang kita dikelola sama orang lain Artinya orang lain bekerja Untuk menghasilkan profit untuk kita Karena kita menanam modal Itu baru urusan harta Itu baru urusan rekening Itu baru urusan modal Ternyata ada keserupaan antara investasi dalam urusan dunia Pada investasi urusan akhirat Ternyata pada urusan akhirat itu kita juga perlu investasi Kalau kita tidak mendapatkan investasi Dari apa yang telah dilakukan orang kepada kita Untuk bekerja kepada kita Dan mendatangkan profit untuk kita Kita khawatir nih Kalau saya dan Antum hanya mengandalkan Amal ibadah kita sendiri Tanpa kita mendapatkan backup Dari amal-amal yang lainnya Yang Allah akan berikan kepada kita Disebabkan usaha orang lain Itu kita akan rugi ikhlan Karena amal itu terkadang Itu kita dapatkan dari apa yang kita lakukan sendiri Terkadang amal itu kita dapatkan dari usaha orang Untuk berbuat kepada kita Setelah kita berbuat baik sama mereka Jadi amal itu dalam Islam itu Bukan hanya apa yang kita usahakan Tapi amal itu bisa kita dapatkan pula Amal itu pahala itu bisa kita dapatkan pula Dari orang lain Yang secara sadar atau tidak sadar Dia berbuat baik kepada kita Disebabkan kita pernah berbuat baik kepada mereka Dan akhirnya itu menjadi investasi untuk kita Dan kita ini butuh investasi yang semacam ini Karena kalau kita hanya mengandalkan Pahala kita Berdasarkan amal-amal yang kita lakukan Secara personal Kita khawatir amal kita ini tidak cukup Dan amal itu pasti akan berhenti Tepat ketika kita meninggal dunia Saya dan Antum hanya mengandalkan sholat Oke, berapa kali sih sholat kita khusyuk? Dan berapa kali sholat itu kita kerjakan Dalam hati yang betul-betul tulus Memikirkan Allah Itu pun masih dikurangi Kalaupun kita meninggal dunia Sudah kita tidak lagi mendapatkan pahala sholat Kalau kita hanya mengandalkan pahala sholat Kalau kita hanya mengandalkan pahala sodapah Kalau kita hanya mengandalkan pahala Kemudian tawaf Kalau kita mengandalkan pahala haji Itu terbatas banget Dan itu pun akan selesai Masa untuk beramal hanya ketika kita hidup Tepat ketika menutup mata Selesai Makanya kita perlu investasi Investasi yang kita harapkan Baik ketika kita masih hidup Ataupun ketika kita sudah meninggal dunia Maka investasi itu akan memberikan pahala untuk kita Dan itu sebuah kenikmatan besar Bagi mereka yang berilmu Mungkin masalah ini tidak akan dipahami Sama orang yang tidak berilmu Tapi ketika kita mempelajari ilmu Salah satu barokahnya ilmu adalah Membuka banyak celah Membuka banyak jalan Menuju syurga yang selama ini tidak pernah kita sadari Ingat ke Ikhwan Antum dan saya dulu ketika belum ngaji Pahamnya kita ini kalau ke syurga itu ya sholat kita saja Pahamnya kita ini kalau ke syurga ya Sodakah, puasa, ditutup, haji dan umrahnya kita Tapi seiring ketika kita duduk Seiring ketika kita membaca kitab Seiring kemudian kita membaca perkataan para ulama salaf terdahulu Ternyata akan terbuka Ternyata banyak jalan untuk menuju kepada syurganya Allah Dan itu salah satu diantara keberuntungan bagi para penuntut ini Nah salah satu investasi Yang sangat kita harapkan itu apa? Salah satu yang kita investasi yang dijelaskan di dalam syariat Dan investasi itu adalah investasi Yang sangat bermanfaat untuk kita Yaitu adalah ketika kita didoakan sama orang-orang di sekitar kita Terutama sama orang sholik Itu investasi Jadi ketika kita, saya dan Antum berbuat baik Lalu kemudian orang-orang itu karena tersentuh hatinya Tersentuh jiwanya Disebabkan karena kebaikan kita Karena kita diperintahkan oleh Allah Kemudian kita mendapatkan satu perintah Berbuat baiklah sebagaimana Allah itu berbuat baik kepada dirimu Lalu kita berbuat baik Orang-orang yang pernah mendapatkan sapaan kebaikan kita Entah senyuman, entah teguran, entah omongan yang baik dan lembut kepada mereka Entah hadiah yang kita berikan kepada mereka Lalu setelah mereka jatuh hatinya terhadap kebaikan yang kita pernah tanam untuk mereka Ketika mereka pernah tersapa langsung dengan kebaikan kita Lalu mereka mendoakan kita Masya Allah Itu termasuk investasi besar Dan investasi itu jalan Baik ketika kita hidup Ataupun ketika kita sudah meninggal dunia Karena didoakan itu Baik ketika hidup Ataupun ketika kita sudah meninggal dunia Mungkin ada yang bertanya Ustadz Emang kalau didoakan itu Emang minta doa atau didoakan sama orang itu bisa nyampe Bapak itu ada dalilnya atau tidak Ada Jadi ketika kita kenal sama orang Sampai akhirnya kita berbuat baik Sampai kemudian kita akhirnya Didekatkan hatinya oleh Allah Salah satu diantara perkara yang kita sadar Ataupun tidak sadar Itu adalah investasi diantara kebaikan kita Itu adalah ketika kita didoakan Dan meminta didoakan itu termasuk Salah satu diantara perkara yang ada di dalam sunnah Dan ada memiliki kekuatan syariat Saya ambilkan beberapa dalil Supaya kita jelas bahwasannya Kita paham ini ada dalil Hatta Rasulullah Rasulullah SAW adalah orang yang kita paham Selalu dimintain doa Salah satu yang kemudian Pernah terjadi Rasulullah pernah dimintain doa Artinya minta doa itu sesuatu yang sifatnya syariat Sesara syari itu ada Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat Dan berkata Ya Rasulullah Inna ushaqqa alaiya Dhaaba basari hada Patullahali ayyashfiyan Nabi itu pernah didatangi seorang sahabat Sahabat itu meminta Ya Rasulullah Saya itu merasa berat gara-gara saya kehilangan mata penglihatanku Tolonglah doakan saya ya Rasulullah Supaya kembali penglihatanku Itu berarti berdoa dan minta doa itu boleh Dan akhirnya kemudian Rasulullah mendoakan orang tersebut Hatta Rasulullah pun pernah meminta doa Rasulullah pernah meminta doa kepada Umar bin Khattab Ketika Umar bin Khattab akan melaksanakan umrah Umrah akan dilaksanakan sama Umar Rasulullah menemui Umar bin Khattab Rasulullah kemudian berkata kepada Umar bin Khattab Saudara kecilnya Dipanggil Ya Ukhaya Itu harus faham bidanya Ya Akhi sama Ya Ukhaya Ya Akhi itu wahai saudaraku Ya Ukhaya itu saudara kecilku Karena Umar bin Khattab lebih muda dari Rasulullah Ini kata-kata ini sering saya pakai Jangan lupakan kami dalam setiap doa-doa kebaikannya Hatta Nabi pun meminta doa kepada Umar bin Khattab Meminta doa kepada Umar bin Khattab Dan itu pun juga dikondisikan lagi Rasulullah mengkondisikan Umar Rasulullah mengatakan kepada Umar Umar nanti kalau kamu hidup Temuilah seseorang itu yang bernama Was'al Korni Dia adalah orang yang datang dari Yaman Pernah punya penyakit lepra Menjarah seluruh tubuhnya Lalu disembuhkan oleh Allah Yang tertinggal sebesar uang dinar di belakang punggungnya Bekas dari sakit lepra yang pernah dia dirita Orang ini berbakti kepada orang tuanya Dan dia tidak pernah keluar Yaman Kecuali karena berbaktinya dia kepada ibunya Maka antara dia dengan Allah itu tidak ada penghalang Kalau kamu nanti menemui orang yang bernama Was'al Korni Wahai Umar bin Khattab Maka mintalah doa darinya Karena sesungguhnya doanya itu pasti mustajab Maka Umar tidak pernah bertemu Was'al Korni Semasa Rasulullah hidup Umar tidak bertemu Was'al Korni Semasa Abu Bakar hidup Kapan Umar bin Khattab ketemu Was'al Korni Ketika beliau menjadi khalifah Ketemu rombongan dari Yaman Ditanya Apakah diantara kalian ada yang bernama Was'al Korni Ada satu orang yang kemudian Menyambut apa yang dicari oleh Umar bin Khattab Saya Was'al Korni Langsung Umar bin Khattab berkata kepada Was'al Korni Doakan saya dong Umar Pak Itu minta doa Doakan saya dong Was'al Korni Supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya Lalu Was'al Korni Karena beliau tawaduknya Merendahnya Mungkin kalau kita yang dimintain Langsung bangga Oh sini sini Duduk dulu Duduk dulu Tapi orang semacam Was'al Korni Ketika diminta sama Umar bin Khattab Khalifah Ikhwan Khalifah Bukan HTI ya Khalifah Khalifah yang kedua Khalifah Azaniah Yaitu Umar bin Khattab Radiyallahu'an Maka kemudian Was'al Korni berkata Apakah orang semacam saya Mendoakan Orang semacam engkau yang luar biasa Umar bin Khattab itu kan Masya Allah Orang yang paling faham sunnah itu Umar Coba bayangkan Karena sudah ngomong disini belum Orang yang faham sunnah itu Umar bin Khattab Semua sunnah yang Rasulullah SAW pernah ajarkan Yang paling paham terhadap sunnahnya Nabi itu Umar bin Khattab Makanya Rasulullah pernah bermimpi kan Ini saya cekatkan dulu tentang Umar Umar Rasulullah pernah bermimpi Saya pernah keluar jari-jariku itu ketika aku bermimpi Keluar dari jari jemariku itu air susu Dan yang paling banyak menampung air susu yang keluar dari jari jemariku itu adalah Umar bin Khattab Para sahabat yang diceritakan Nabi tentang mimpi tersebut lalu bertanya Madawilu hadalikallaban Itu ta'wilnya air susu yang keluar dari jari jemarimu itu apa ya Rasulullah Nabi bin Khattab Itu artinya adalah ilmuku Berarti ilmunya Umar bin Khattab itu luar biasa Makanya para ulama tabi itu berkata setelah meninggalnya Umar Maka sesungguhnya 10 ilm, 10 pintu dari 11 pintu tertutup Dari pintu ilmu setelah meninggalnya Umar bin Khattab Tapi ketika ketemu Awas Al-Qarni Maka dia meminta doa supaya diampuni oleh Allah SWT Maka ini adalah yang kita harus faham ya Sebaik-baik doa setelah meminta syurga Sebaik-baik doa setelah kita meminta istiqomah dan khusnul khatimah Yaitu meminta supaya kita diampuni dosa-dosa Umar itu tidak mengantarkan apa-apa Karena Umar tahu nih Tolong Saya didoakan supaya diampuni oleh Allah Ini kan kalau Antum yang minta Beda Ya Awas Al-Qarni saya belum dapat judul Tolong dia jadikan judul Tapi Umar bin Khattab itu minta Supaya kemudian beliau diampuni oleh Allah Akhirnya ketika Awas Al-Qarni menolak Maka Umar bin Khattab menyebutkan bagaimana rekomendasi Rasulullah tentang Awas Al-Qarni Karena kemudian diminta doa dan Awas Al-Qarni itu faham sunnah Kalau ada orang yang meminta nasihat dan meminta doa kita tidak boleh nolak Akhirnya Awas Al-Qarni meminta supaya Umar bin Khattab itu diampuni oleh Allah Nah yang minta Awas Al-Qarni insya Allah dikabelkan Saat itulah pisah Awas Al-Qarni dengan Umar bin Khattab Umar bin Khattab ingin memberikan pengawalan khusus kepada Awas Karena keimanan yang luar biasa Tapi Awas menolak karena ingin menjadi orang biasa yang tidak dikenal Itu dali Berarti kalau kemudian kita dalam kehidupan ini salah satu diantara perkara yang kita harapkan Yaitu adalah investasi ketika kita didoakan Makanya disinilah kita akhirnya faham ikhwan Kenapa sih perintah supaya kita berkumpul sama orang sholi Itu perintah itu diulang-ulang terus di dalam Al-Qarn Dan diulang-ulang terus di dalam hadis Coba kalau antum baca di Quran Atau kemudian antum membaca di dalam hadis Selalu perintah di dalam Quran dan hadis itu salah satunya apa? Kita disuruh kumpul sama orang sholi Disuruh kumpul sama orang yang sholi Disuruh kumpul sama orang yang sholi Kenapa kok perintahnya iman Salah satunya itu adalah diperintahkan kita berkumpul sama orang yang sholi Karena sesungguhnya kumpulnya kita sama orang sholi itu ada beberapa keuntungan Satu, karena dia ngecas iman kita Satu ini kita dapat casnya iman dari mereka Karena apa? Kebaikan itu nular Sebagaimana penyakit buruk itu nular Maka ngecas iman kita Yang kedua, ketika kita berkumpul sama orang sholi Apa yang kita dapatkan? Kita didoakan oleh mereka Kita didoakan oleh mereka ikhwat Kalau kemudian kita dalam kehidupan ini hanya mengandalkan ibadah kita Tapi kita tidak pernah mendapatkan doa orang sholi Yang mendoakan kita Dan mereka itu sholi Bahkan bisa jadi mustajab doanya daripada doa kita Masya Allah ini Kita khawatir di jangan-jangan sholat kita, puasa kita Tidak bisa diandalkan di hadapan Allah Nautu billahi min t'alik Nasalullah Tapi kalaupun ada yang semacam itu Ketika kececar sholat kita Kececar puasa kita Kececar kemudian Haji dan umrahnya kita Kita ini berharap Kumpulnya kita sama orang sholi Orang sholi itu akan mendoakan kita Baik dalam kondisi kita hidup Ataupun kondisi kita nanti meninggal dunia Bukan hanya didoakan poin yang kedua Poin yang ketiga Kalau kita kumpul sama orang sholi itu apa? Ketika kita meninggal dunia Maka mereka lah yang akan mengisi soft kita Kalau kemudian kita ini disolatin ikhwat Karena disolatin sama orang sholi Sama disolatin orang enggak sholi itu beda Efeknya itu beda Impactnya itu beda Antum disolatin 200 orang Rami Tapi kemudian mereka enggak sholi Tidak taat kepada Allah Banyak dosanya Banyak maksiatnya Mungkin habis mensolati antum Atau sebelum mensolati antum Dia habis berbuat dosa Dia akhirnya mensolati kita Bacaan sholat jenazah pun dia tidak tahu Hanya ritual saja dia gerakan untuk ngikutin imam Tapi setelah itu dia akan berbuat dosa 200 orang itu Kalau enggak sholi Enggak ada impactnya untuk kita Kenapa? Karena orang kalau enggak sholi Mengucapkan di dalam surat jenazah Allahumma fidlahu Enggak nembus pintu langit Kenapa? Karena doa itu Karena doa itu Sampai akhirnya antum memikat hati mereka Sama orang-orang sholi itu Tepat ketika antum meninggal dunia Maka mereka yang akan berdiri di dalam sop antum Dan ketika mereka berdiri di dalam sop antum Enggak usah 200 orang 40 orang Yang disolati sama orang sholi Yang tidak berbuat shirik kepada Allah 40 orang itu bisa ngasih syafaat Sama orang yang disolati Coba Pertama Kita dapat cas iman Dua Kita didoakan mereka Karena orang sholi itu pasti mendoakan Karena salah satu keretia orang sholi itu Tidak pernah dia sedikit berdoa Yang ketiga Kalau kita meninggal dunia Maka mereka itu akan mensolati kita Dan mensolati mereka Kalau 40 orang Masya Allah Kita dapat syafaat ikhwan Makanya dicek handphonenya Kira-kira yang akan nyolati kita itu Yang mana ikhwan-ikhwannya Jangan-jangan ada 300 Nomor telepon di handphone kita Dari 300 itu tuh Yang kira-kira menyolati kita Dengan feelingnya kita Ketika kita tahu Bagaimana interaksi kita Dengan mereka Paling-paling yang menyolati Tinggal 90 Nah 90 itu Yang sholi yang mana Yang betul-betul Antum secara dohir Antum melihat dia sholi secara dohir Masalah batin itu Antara dia dengan Allah Yang secara dohir Kelihatan sholi itu yang mana Jangan-jangan tertinggal Tertinggal cuma tiga Dan kau darulah ketika Antum mengharapkan tiga ini Mereka mati dulu sebelum Antum Kelar Sudah diharapkan Tiga ini Nah tiga-tiganya Safar ketika akan Mengikuti kajian Meninggal dunia Ketika kecelakaan Sudah tinggal Antum Top Makanya kemudian Perintahnya dalam kehidupan kita itu Perbanyak sama orang sholi Karena dengan kita Memperbanyak dengan orang sholi itu Itu investasi kita Makanya kalau sama orang sholi Mendekat Sabar kalau berinteraksi Sama mereka itu Tapi insya Allah Akan jadi kebaikan Belum lagi yang keempat Yang keempat itu apa Kita pun akan mendapatkan Syafaatnya Kala pada waktu hari kiamat Itulah pentingnya Ketika kita paham Didoakan orang sholi Itu luar biasa Karena kalau kita Membahas poin yang ke-6 Baru kita kaitkan Meraih pahala Dari setiap mu'min Dan mu'minah Disitu kita akan dapati Kita ini akan dapet Doa Dari orang sholi Ketika kita kenal Sama mereka Nah kalau kita Tidak kenal Sama mereka Bagaimana mereka Menyebutkan namanya Untuk kita Makanya Salah satu Investasi kebaikan Itu bukan hanya Menikmati Ibadah makhluknya Tapi salah satu Di antara investasi Yang kita harus usahakan Berapa banyak Orang sholi Yang kita kenal Lalu mereka Betul-betul Ada di samping Kita Dan mereka pun Merasakan kebaikan Yang kita lakukan Membuat jatuh hati Orang sholi itu Tidak gampang Ini sesama Ikhwan dan ikhwan Akhwat sama akhwat Cuma mikirnya Ikhwan akhwat Membuat sholi Orang sholi itu Tidak gampang Karena mungkin Banyak yang Beliau pikirkan Satu Yang kedua Menyentuh hati orang Tidak sholi Atau sholi itu Memang tidak mudah Tapi kalau kita Sudah dapat Kok diingat namanya Sama orang yang kita pandang Masya Allah Ini orang sholi Betul Oh dipandang Baik sama mereka Itu Masya Allah Akhir Itu nikmatnya luar biasa Saya Ada seorang ustad Yang saya cintai Di antara Banyak ustad Yang saya kenal Selalu Kalau telpon Sama beliau Ada beberapa Hal yang selalu Beliau sampaikan Saya ingin ngomong Ustad Sesuatu Yang saya tidak pernah Ngomongkan Sama yang lainnya Karena saya mencintai Antum Karena Allah Kalau sudah Kayak gitu Pengen nangis Dan setiap Telepon Selalu ada Kata-kata itu Keluar Itu Keluar Biasa Walaupun saya Ngerasa Saya ingat kepada Perkatanya Imam Syafi Oh hebus sholihin Walastumin Saya itu senang Sama orang sholih Cinta sama orang sholih Walaupun saya juga Belum termasuk sholih Tapi ketika kita Mendapatkan Mendapatkan Pertemanan kita ini Betul-betul Diisi sama orang-orang Yang mengingatkan kita Tentang akhirat kita Nah itu ada kebaikannya Dan itu kebaikannya Maaf ikhwan Didoakan orang sholih Kalau orang itu Betul-betul telah Kita pikat hatinya Dia itu Bukan hanya Mendoakan kita Ketika hidup Dia bukan hanya Mensolati kita Ketika kita Meninggal dunia Bahkan Ketika nanti Kita Sudah meninggal dunia Pun Mungkin Selang waktu Yang cukup lama Setiap Mereka ingat Kebaikan kita Itu sebenarnya Mereka akan Mendoakan kita Karena orang sholih itu Selalu Apapun itu Dikaitkan sama Allah Ingat ibunya Ingatnya sama Allah Ingat temannya Ingatnya sama Allah Dan dia akan berdoa Makanya saya itu Selalu berkata Dan saya ulang-ulang Dalam banyak Dalam banyak majelis Kita ini Kalau berkenalan Sama orang Siapapun Itu sebenarnya Sedang memilih dia Untuk mensolati kita Ketika kita Meninggal dunia Jadi kalau kita Kenalan sama orang Lalu kita Mendekat sama dia Lalu ngobrol Sama dia Lalu kemudian Interaksi lewat WA Lalu kemudian Kita telpon-telponan Itu filosofnya Sebenarnya Kita ini Secara tidak langsung Kita telah Memilih dia Supaya dia Akan hadir Ketika kita Meninggal dunia Untuk mensolati kita Dan mendoakan Makanya Kalau kemudian Kita paham itu Maka pastikan Interaksi kita itu Diisi sama orang-orang Sholih Nanti kalau Betul-betul Lagi kenalan Sama orang Sholih Tidak usah Ngomong Ininya Jadi saya ini Kenalan sama Antum ini Sebenarnya Simple Supaya nanti Kalau saya mati Antum Sholatin saya Jangan gitu Tapi ini Filosofnya Ini filosofnya Makanya Kalau kita Berkenalan Bermuda Sama orang-orang Solem Lagi Mungkin Nanya Ostad Bagaimana Yang mendapatkan Cinta dari Orang-sol Itu Intinya Ada Tiga Intinya Tiga Yang pertama Batul Ada Kalau kita Pengen Mendekat Sama orang Sol Itu berarti Usaha Kita harus Ekstra Satu Batul Ada Sering Memberikan Bantuan Dan Sering Kemudian Berdekatan Dengannya Kalau Dia membutuhkan Sesuatu Sebagaimana Orang Soli Pun Pasti Akan Selalu Menanyakan Kepada Kita Apa Yang Mereka Bantu Untuk Kita Tidak Akan Rugi Yang kedua Di antara Kunci Untuk Berteman Sama Orang Soli Itu Apa Ihtimalul Ada Sabar Terhadap Kekurangan Mereka Atau Kadang-kadang Mereka Menyakiti Secara Tidak Langsung Bukan Karena Sengaja Tapi Mungkin Karena Banyak Hal Yang Mereka Lakukan Kita Itu Yang Kedua Yang Ketiga Kalau Kemudian Kita Sama Orang Soli Untuk Memikat Hatinya Itu Apa Yang Ketiga Yaitu Adalah Kaful Ada Jangan Nyakitin Dia Kasih Prasangka Yang Baik Kasih Utur Yang Baik Kalau Tiga Perkara Ini Sudah Kita Lakukan Kita Suka Membantunya Memberikan Dan Mengulurkan Pertolongan Yang Kedua Kita Suka Sekali Untuk Kemudian Menahan Diri Untuk Tidak Menyakitinya Lalu Kita Bersabar Dengan Kekurangannya Maka Insyaallah Kita Akan Mendapatkan Cinta Kasihnya Orang Solih Dan Kita Maaf Ya Orang Kalau Sudah Jatuh Hati Sama Antum Kok Antum Meninggal Gini Sesibu Apapun Selama Bukan Utur Syari Dia Pasti Akan Datang Untuk Mensolati Antum Kalau Sudah Jatuh Hati Orang Kalau Sudah Jatuh Hati Sama Saya Saya Berkhus Mereka Pun Akan Datang Dan Itu Yang Kita Butuh Kita Ini Membutuhkan Banyak Sekali Komponen Untuk Men-backup Perjalanan Kita Menuju Kepada Syurga Makanya Yaitu Kita Mendapatkan Doa Ustaz Didoakan Sama Orang Orang Yang Beriman Sama Allah Itu Nyampe Kepada Kita Nyampe Mungkin Ada yang Nanti Berkata Ustaz Bukankan Ada Hadis Setiap Anak Adam Itu Kalau Meninggal Dunia Maka Terputus Seluruh Amalnya Kecuali Tiga Satu Anak Yang Sholi Dua Sodakoh Jariah Yang Ketiga Ilmun Yuntafa Wubihi Maka Penyebutan Nabi Dengan Kata Tiga Ilamin Salazin Itu Artinya Bukan Pembatasan Tapi Nabi Menyebutkan Salah Satu Di antara Tiga Salah Satu Di antara Perkara Perkara Yang Bisa Bermanfaat Bagi Simayit Yang Disebutkan Nabi Pada Hadis Ini Tiga Tapi Tidak Membatasi Didoakan Sama Orang Solih Yang Bukan Anak Nyampe Atau Nyampe Kepada Kita Nyampe Mana Dalilnya Kalau Didoakan Sama Orang Yang Solih Kepada Kita Itu Nyampe Kepada Kita Walaupun Tidak Disebutkan Nabi Dalam Hadis Idham Mata Ibnu Adam Yaitu Ketika Kita Mendapati Solat Jenazah Salah Satu Dikirnya Solat Jenazah Pada Takbir Yang Ketiga Itu Allahumma Billahu Warhamu Wa Afihi Wa Fuanhu Kalau Memang Doanya Orang Yang Beriman Yang Hidup Kepada Orang Yang Mati Tidak Nyampe Karena Tidak Termasuk Dari Hadis Idham Mata Ibnu Adam Berarti Ngapain Kita Mendoakan Di Dalam Dikir Ketika Habis Takbir Ketiga Pada Solat Jenazah Disitu Para Ulama Lalu Menyampaikan Berarti Ketika Nabi Mengatakan Idham Mata Ibnu Adam Tiga Yang Disebutkan Nabi Anak Yang Sifat Yang Menerangkan Di Antara Banyak Hal Yang Bermanfaat Bagi Si Mayit Tiga Itu Salah Satunya Disebutkan Nabi Dalam Hadis Ini Tapi Yang Lainnya Pun Nyampe Sodak Anak Kepada Orang Tua Nyampe Atau Tidak Nyampe Nyampe Dijelaskan Dalam Hadis Yang Lainnya Walaupun Tidak Setiap Amal Yang Dilakukan Untuk Si Mayit Itu Nyampe Tapi Pada Amal Amal Yang Dijelaskan Oleh Nabi Bahwasannya Amal Itu Bermanfaat Untuk Si Mayit Makanya Kemudian Di Antara Kebaikan Kita Itu Apa Yaitu Mendapatkan Doa Makanya Kita Buka Di Dalam Bukunya Alaman 48 Yaitu Ketika Rasulullah Memberikan Kepada Kita Yaitu Motivasi Untuk Mendoakan Orang Beriman Berarti Doanya Orang Beriman Itu Nyampe Siapapun Yang Memohonkan Ampun Untuk Komukminin Dan Komukminah Nisa Ya Allah Mencatat Baginya Satu Pahala Dari Setiap Mumin Dan Muminah Maka Sesungguhnya Kita Akan Mendapatkan Kita Ini Akan Mendapatkan Sebuah Kebaikan Ketika Mendoakan Orang Mumin Sebagaimana Orang Mumin Yang Telah Meninggal Dunia Pun Mendapatkan Kebaikan Dari Doa Kita Maka Banyak Banyak Kemudian Kita Berkumpul Sama Orang Orang Yang Beriman Dan Kita Beruntung Kalau Mendapatkan Doa Dari Mereka Dan Bisa Jadi Doa Kita Yang Tidak Mustajab Itu Mustajab Ketika Didoakan Sama Orang Lain Sekarang Mungkin Ada Yang Nanya Gini Ustaz Lebih Utama Saya Berdoa Sendiri Atau Minta Didoakan Ini Para Ulama Memberikan Coba Berdoa Sendiri Itu Memang Lebih Baik Karena Berdoa Sendiri Itu Bagian Dari Tawakalnya Manusia Kepada Allah Ketika Dia Berdoa Itu Yang Paling Baik Berdoa Sendiri Itu Lebih Baik Makanya Allah Itu Selalu Mengatakan Berdoalah Kepadaku Aku Yang Mengampun Aku Yang Akan Memenuhi Apa Yang Kalian Doakan Hadis Itu Dikatakan Ayat Itu Mengatakan Kalian Berdoa Kepadaku Artinya Berdoa Langsung Artinya Berdoa Sendiri Lebih Baik Tapi Ketika Kita Berdoa Sendiri Dimana Kita Banyak Tahu Dan Sadat Kesalahan Kita Kemaksiatan Kita Banyak Dan Kita Juga Menyadari Diri Kita Bahwasannya Diri Kita Ini Sering Sekali Tobat Nasuhannya Sering Gagal Karena Sering Mengulang Kemaksiatan Yang Sedat Kita Sesali Kemudian Kita Lakukan Kembali Lalu Ada Orang Solih Yang Betul Betul Solih Secara Doher Dan Batin Dan Mereka Tulus Mendoakan Kita Bisa Jadi Dalam Beberapa Perkara Mereka Doanya Lebih Mustajab Daripada Kita Untuk Diri Kita Cuma Hukum Asalnya Berdoa Untuk Diri Sendiri Lebih Kalau Memang Didoakan Sama Orang Lain Itu Tidak Ada Faedah Nabi Tidak Perlu Meminta Doa Diri Umar Bin Khatab Kalau Memang Dikatakan Bahwasannya Doa Untuk Diri Sendiri Itu Didoakan Orang Lain Tidak Banyak Manfaat Para Sahabat Tidak Meminta Doa Dari Rasulullah Mungkin Kemudian Para Sahabat Tidak Meminta Doa Dari Saat Bin Nabi Waqos Saat Bina Minta Didoakan Berarti Disitu Kita Memahami Berdoa Untuk Diri Sendiri Itu Hukum Asalnya Lebih Baik Terutama Ketika Kita Sedang Melakukan Banyak Kebaikan Melakukan Banyak Ketaatan Ketika Kita Baru Saja Bertobat Banyak Banyak Minta Sama Allah Pada Saat Itu Karena Pada Saat Kita Melakukan Taubat Dan Melakukan Kebaikan Kedudukan Kita Dengan Allah Itu Dekat Tapi Kalau Kita Sadar Diri Kita Banyak Dosa Banyak Kemaksiatan Dan Kita Tahu Ada Orang Solih Dengan Amalnya Dan Betul Betul Dia Solih Dengan Apa Yang Dia Kerjakan Dan Ketaatan Yang Dia Lakukan Meminta Doa Itu Bisa Jadi Doa Mereka Itu Nyampe Kepada Kita Sebagaimana Umar Kedudukannya Lebih Tinggi Dari Was Al-Karni Tapi Itu Pun Tidak Menghalangi Umar Untuk Meminta Doa Dari Was Al-Karni Dan Itu Adalah Hal Yang Luar Biasa Nah Itu Poin Yang Kita Paham Ada Tambahan Lagi Poin Yang Kita Pengen Sampaikan Selain Dari Poin Kita Berteman Sama Orang Solih Dan Itu Akan Menjadi Kebaikan Karena Berteman Sama Orang Solih Satu Kita Dapat Percas Iman Dua Kita Didoakan Tiga Kita Disolatkan Yang Keempat Kita Mendapatkan Syafat Kalau Pada Waktu Hari Kiamat Poin Berikutnya Yang Ada Kaitannya Dengan Ini Itu Apa Kalau Bisa Adalah Bagaimana Kita Terus Berusaha Untuk Menjadi Solih Menjadi Solih Itu Enak Apa Enak Menjadi Solih Karena Orang Kalau Sudah Solih Kalau Sudah Solih Selain Dia Mungkin Akan Mendapatkan Doa Dari Temannya Yang Solih Orang Solih Itu Pun Kalau Dia Sudah Solih Dia Akan Mendapatkan Doa Otomatis Dari Setiap Orang Yang Solat Di Atas Mekabun Saya Itu Baru Setahun Terakhir Sadar Ketika Mengkaji Kembali Doa Ketika Solat Dan Saya Itu Mencari Penjelasan Dalam Doa Tahiyah Yang Kita Sering Baca Yang Kita Wajib Baca Kalau Kita Tahiyah Apa Doanya Kita Tahiyah Assalamualainah Waala Ibadinas Selulikin Disitu Ternyata Imam Nawawi Itu Bicara Imam Nawawi Itu Mengatakan Ada Satu Dalam Penjelasan Imam Nawawi Saya Sampaikan Supaya Kita Imam Nawawi Itu Kemudian Menyampaikan Di dalam Penjelasan Itu Jika Ada Orang Mengucapkan Kalimat Assalamualainah Waalaibadina Salihin Maka Setiap Orang Yang Solih Akan Mendapatkan Doa Itu Jadi Kalau Antum Hari Ini Solih Taat Dan Definisi Ketaatan Dan Definisi Kesolih Antum Melakukan Apa Yang Allah Perintahkan Antum Kalau Saya Antum Hari Ini Kemarin Lusa Atau Pengang Depan Kita Tetap Solih Orang Yang Solih Maka Setiap Ada orang Solat Di atas Muka Bumi Ini Setiap Mereka Membaca Doa Tahiat Akhir Doa Tahiat Akhir Di Turki Doa Tahiat Akhir Di Uyghur Doa Tahiat Akhir Di Palestine Kalau Kita Solih Maka Kita Akan Mendapatkan Tambahan Doa Secara Umum Dari Doanya Orang Solah Dari Doanya Orang Yang Solat Kepada Orang Yang Solih Dan Itu tertuju Secara Umum Selama Kita Solih Selama Kita Solih Jadi Ternyata Banyak Cara Untuk Menaikan Posisi Kita Di Hadapan Allah Jadi Kita Bukan Hanya Diperintahkan Kumpul Sama Orang Solih Supaya Kita Mendapatkan Keberkahan Dari Doa Mereka Tapi Ternyata Disini Kita Akhirnya Mendapati Kalau Kita Solih Pun Kita Akan Mendapatkan Doa Makanya Orang Yang Berdosa Ruginya Balik Sama Mereka Karena Mereka Juga Tidak Akan Mendapatkan Dari Doanya Orang Solat Antum Kita Bayangkan Berapa Banyak Orang Solat Di Atas Muka Bumi Ini Kita Disini Sudah Berapa Hampir 500 600 Dengan Yang Dibawa Dan Kalau Mereka Berdoa Sampai Mengatakan Assalamuala Walaibati Solih Ini Nyampe Itu Kepada Allah Nyampe Kalau Kemudian Malaikat Malaikat Rokib Yang Sedang Ada Disamping Kanan Kita Mendefinisikan Solih Maka Doa Itu Kemudian Akan Dibawa Untuk Mengenai Kepada Kita Karena Kesolih Dan Itu Luar Biasa Saya Itu Masya Allah Ya Allah Allah Itu Betapa Rahmannya Kepada Kita Allah Itu Betapa Rahimnya Kepada Kita Loh Sampai Perkara-perkara Yang Bisa Memudahkan Kita Untuk Menuju Syurga Itu Dimudahkan Oleh Allah Bukan Hanya Bermudal Dengan Apa Yang Kita Makanya Ini Investasi Makanya Nanti Dicek Kembali Kita Ini Sudah Berkumpul Sama Orang Solih Apakah Orang Solih Jatuh Cinta Sama Kita Dan Kalau Belum Jatuh Cinta Sama Antum Antum Tidak Usah Nyalahin Antum Tidak Cinta Sama Saya Dolim Antum Itu Sama Saya Jangan Gitu Masalah Cinta Itu Kan Masalah Yang Sifat Adalah Dirasakan Dengan Ketulusan Kalau Kita Tulus Mendekat Pasti Kita Akan Udah Dicintai Makanya Maaf Kecintaan Nabi Kepada Para Sahabat Itu Kan Beda Beda Siapa Sahabat Yang Paling Dicintai Nabi Yang Pertama Yang Kedua 10 Sahabat Yang Dijanjikan Syurga Siapa Setelah Itu Bateran Badar Siapa Setelah Itu Veteran Uhud Siapa Setelah Itu Yang Ikut Ba'at Dalam Ba'at Rituan Itu Tingkatan Tingkatannya Beda Itu Di hati Rasulullah Sallallahu 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 Tingkat 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 Pengorbanan Mereka Kepada Nabi Berbeda Makanya Tingkat Kecintaan Nabi Kepada Mereka Berbeda Apa Kita Ambil Pelajaran Kecintaan Yang Kita Dapatkan Dari Orang Soli Itu Karena Pengorbanan Yang Harus Kita Lakukan Makanya Masya Allah Jadi Ada Poin Kedua Ada Dua Poin Besar Banyak Banyak Berteman Sama Orang Soli Yang Kedua Berusaha Untuk Menjadi Soli Dan Maaf Definisi Soli Itu Bagaimana Definisi Soli Ada Sebagian Ulama Berkata Orang Soli Itu Definisi Simple Simple Dua Dia Melaksanakan Apa Yang Allah Perintahkan Dia Meninggalkan Apa Yang Allah Larang Kapan Orang Itu Betul Betul Dikatakan Soli Bukan Ketika Dia Merasa Soli Tapi Justru Ketika Dia Tidak Merasa Soli Walaupun Terus Berbuat Baik Dan Soli Maka Itulah Orang Soli Makanya Sama Kan Perkataan Yahya Bin Ma'at Kalau Tidak Salah Kapan Orang Dikatakan Ikhlas Kalau Dia Merasa Tidak Ikhlas Disitulah Dia Merah Justru Disitu Dia Sudah Mendapatkan Ikhlasan Tapi Kalau Orang Merasa Saya Sudah Ikhlas Justru Dia Tidak Punya Ikhlasan Sama Kalau Ada Orang Ngomong Insyaallah Saya Orang Soli Apalagi Lagi Ta'ruf Songong Ya Yakin Tidak Menerima Saya Insyaallah Saya Soli Kenapa Kok Akhi Yakin Betul Mengatakan Diri Antum Soli Iya Teman-teman Saya Orang Soli Semua Ustaz Ustaz Sering Sekolah Saya Kalau Tengah Malam Saya Tidak Ngangkat Ini Orang-orang Bahaya Ini Jadi Soli Itu Justru Kalau Kita Kaitkan Dengan Perkataan Umum Para Ulama Orang Yang Selalu Tidak Merasa Soli Itu Justru Telah Tumbuh Kesolian Tanya Tapi Jangan Antum Akhirnya Kesimpulan Banyak Dosa Maksiatan Terus Berkata Memang Saya Tidak Soli Itu Memang Betul Tidak Soli Jadi Jangan Akhirnya Kayak Gitu Kenapa Dulu Antum Tidak Dosa Sekarang Dosa Iya Supaya Saya Merasa Tidak Soli Karena Saya Baru Tau Kalau Kita Tidak Merasa Soli Berarti Kita Soli Berarti Sekalian Saya Dosa Supaya Saya Merasa Tidak Nah Kesimpulan Yang Ambiar Ini Kayak Gini Barakallafik Kita Lanjutkan Episolat Isya Semoga Saya Dan Antum Saling Mencintai Dan Nanti Kalau Ada Di Antara Antum Yang Meninggal Kalau Saya Kenal Antum Semoga Saya Termasuk Orang Yang Bisa Datang Untuk Masyolati Antum Tapi Kalau Saya Meninggal Tolong Hadir Untuk Masyolati Jangan Saya Nah Itulah Yang Kita Fahami Disinilah Kita Akhirnya Mendapati Penjelasan Di Dalam Kitabnya Sesungguhnya Orang-orang Solih Yang Mendoakan Adalah Bermanfaat Besar Bagi Kehidupan Kita Makanya Orang-orang Yang Beriman Ketika Didoakan Sama Orang-orang Solih Satu Doa Yang Disampaikan Oleh Mereka Itu Menjadi Satu Kebaikan Orang Yang Beruntung Yaitu Bukan Hanya Mereka Yang Banyak Solatnya Orang Yang Beruntung Itu Bukan Hanya Mereka Yang Banyak Umrah Orang Yang Beruntung Itu Bukan Hanya Mereka Yang Banyak Tawaf Tapi Orang Yang Beruntung Adalah Orang-orang Yang Banyak Didoakan Sama Orang-orang Solih Saya Akan Tutup Yang Kajian Kita Kesempatan Ini Dengan Sebuah Kisah Saya Pernah Berdialog Dengan Seorang Ibu-ibu Yang Sudah Diberikan Oleh Allah Kelapangan Harta Yang Cukup Banyak Umrah Itu Sudah Berpuluh Puluh Kali Mungkin Sudah Lebih Dari Sepuluh Kali Mungkin Beliau Dengan Kekayaannya Kalau Kemekah Kemadinah Itu Kayak Kita Kalau Ke Ciputat Karena Saking Dimudahkannya Beliau Untuk Pergi Kapan Beliau Pengen Umrah Tiba-tiba Terbetik Pengen Umrah Umrah Dalam Waktu Seminggu Dua Minggu Langsung Sudah Berangkat Umrah Kalau Kita Kalau Mau Umrah Nabung Lama Mie Ayam Yang Biasanya Kita Jajan Sore Tidak Jajan Dulu Bebek Madura Yang Biasa Kita Makan Santap Akhirnya Kita Tinggalkan Dulu Karena Kita Pengen Nabung Tapi Beliau Diberikan Oleh Allah Harta Yang Banyak Sampai Satu Waktu Saya Mendapati Beliau Umrah Lagi Saya Lalu Ingin Memberikan Masukan Dan Saya Sudah Berpikir Panjang Ketika Memberikan Masukan Itu Karena Khawatir Beliau Akan Salah Memahami Niat Saya Ketika Menyampaikan Saya Saya Berkata Pada Satu Kajian Kemarin Umrah Lagi Ya Ustaz Saya Berkata Ibu Insyaallah Tidak Salah Umrah Berkali Kali Sudah Berapa Kali Umrah Ya Sudah Tidak Terhitung Semoga Antara Satu Umrah Dengan Umrah Berikutnya Mengampuni Dosa Dosa Kita Amin Lalu Saya Berkata Ibu Apa Ibu Tidak Terbetik Untuk Memerahkan Orang Saja Kalau Memerahkan Orang Itu Insyaallah Dalam Beberapa Sisi Kadang Kadang Pahalianya Lebih Besar Daripada Kita Sendiri Yang Pergi Beliau Itu Agak Kaget Kenapa Ustaz Ustaz Menyalahkan Saya Berkali Kali Saya Enggak Dalam Tahap Menyalahkan Orang Beribadah Cuma Yang Pertama Saya Tahu Umrah Rasulullah Tidak Sampai Puluhan Kali Yang Kedua Ibu Kan Bisa Jadi Ibu Lelah Letih Tapi Juga Ibu Harus Paham Mungkin Di balik Semua Keinginan Ibu Untuk Umrah Ada Banyak Orang Yang Belum Pernah Umrah Ada Banyak Orang Takmir Masyid Yang Setiap Waktu Mengumandangkan Anda Tapi Belum Pernah Ketemu Rumah Di kampung Kampung Di wilayah Wilayah Pinggiran Yang Mereka Juga Belum Pernah Umrah Padahal Dia Menyampaikan Qala Rasulullah Setiap Mereka Ngajar Saya Pernah Merasakan Masa Masa Awal Awal Lama Dulu Ketika Belum Pernah Umrah Tapi Menyampaikan Qala Rasulullah Tapi Belum Pernah Melihat Ka'bah Dan Belum Pernah Melihat Majid Nabawi Itu Rasanya Masya Allah Sedih Pengen Tetemu Rumahnya Allah Dan Sampai Ada Orang Baik Yang Ngumrahkan Saya Bukan Karena Saya Disuruh Jadi Pembiming Umrah Bukan Memang Betul Ngumrah Saya Umrah Satu Antum Berat Menjadi Tamunya Allah Bahkan Lebih Berat Daripada Kita Anda Masih Saya Ngomong Enggak Lagi Dan Saya Itu Saya Cerita Sama Ibu Tadi Saya Itu Setiap Saya Berdoa Yang Selalu Saya Doakan Juga Adalah Beliau Ketika Ngumrahkan Saya Pertama Kali Sebelum Saya Menjadi Pembimbing Umrah Saya Lalu Berkata Ibu Sekali Kalilah Ibu Umrahkan Orang Ibu Kurangi Dalam Setahun Yang Biasanya Dua Tiga Kali Sudahlah Ibu Satu Kali Aja Dalam Setahun Yang Dua Tiga Ngumrahkan Orang Bisa Jadi Orang Orang Yang Senantiasa Tulus Ketika Mereka Beribadah Sama Allah Di Pinggiran Pinggiran Wilayah Kampung Yang Tidak Pernah Dikenal Manusia Kita Pilih Buk Dia Kita Hormati Dia Karena Dia Menghormati Allah Kita Jadikan Dia Tamunya Allah Dia Mungkin Akan Putar Kakbah Itu Mungkin Nangis Air Matanya Jauh Lebih Banyak Daripada Air Mata Kita Yang Mungkin Sering Melihat Kakbah Dan Karena Tetesan Ketulusan Air Mata Itulah Yang Nanti Ketika Mendoakan Ibu Mungkin Lebih Mustajab Daripada Ibu Sendiri Yang Berdoa Yang Nyampaikan Gitu Setelah Itu Saya Tawakal Sama Allah Ibu Marah Tidak Marah Sudah Selamat Tapi Beliau Diam Ya Saya Saya Pikir-pikir Apa yang Tung Sampai Ternyata Beberapa Waktu Kemudian Beliau Nanya Sama Saya Siapa Yang Mau Diumrahkan Kebaikan Itu Ikhwan Apalagi Kalau Dari Hati Yang Dalam Bisa Jadi Kebaikan Yang Kita Berikan Sama Orang Bertiman Itulah Yang Bisa Menyelamatkan Kita Karena Fungsinya Karena Kalau Kita Paham Syariat Sunnah Hampir Keseluruhan Sifatnya Memberikan Kebaikan Perhatikan Semua Perintah Dalam Hadis Itu Semuanya Itu Intinya Memberikan Kebaikan Disuruh Senyum Memberikan Kebaikan Suruh Memuliakan Tamu Memberikan Kebaikan Suruh Memuliakan Tetangga Memberikan Kebaikan Memaafkan Orang yang Mendolimi Memberikan Kebaikan Jangan Ternyata Ternyata Intinya Sunnah Salah Satunya Bukan Mempersaudarakan Seja Intinya Sunnah Itu Kasih Kebaikan Makanya Akhirnya Ada Hadis Sohih Yang Sudah Kita Tahu Ada Wanita Memberikan Minuman Kepada Seekor Anjing Kebaikan Itu Tidak Dikurangi Sama Allah Maka Anjing Itu Bersyukur Sama Allah Dan Wanita Itu Diampuni Dosanya Oleh Allah Kalau Anjing Yang Bersyukur Bukan Berdoa Apalagi Orang Beriman Makanya Sudah Saya Sampaikan Di Awal Awal Dulu Islam Dan Sunnah Itu Tidak Mendidik Kita Supaya Kita Menjadi Pribadi Egosentris Dan Individualistis Yang Penting Saya Yang penting Saya Ngaji Yang penting Setelah Saya Ngaji Saya Pulang Istri Saya Berhijab Alhamdulillah Sudah Bercadar Mungkin Terus Anak-anak Saya Sudah Mulai Hafal Al-Quran Begitukah Islam Yang Diajarkan Nabi Yakin Jangan-jangan Ada yang Salah Kita Memahami Islam Makanya Itulah Yang Menjadikan Kita Dari Poin Yang Kenam Ini Ada Sebuah Makna Besar Ketika Kita Memberikan Kebaikan Baliknya Kepada Kita Minimal Doa Maaf Ya Orang Kalau Solih Kalau Dia Tidak Bisa Membalas Kebaikan Kita Dengan Harta Maka Dia Akan Memanjangkan Lidahnya Dan Akan Mengangkat Tangannya Untuk Meminta Kepada Allah Itu Orang Solih Makanya Sampai Nabi Memberikan Wasiat Untuk Kita Semuanya Jangan Berteman Kecuali Sama Orang Mumin Jangan Sampai Ada Yang Makan 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 Kecuali Orang Yang Bertak Kenapa Karena Kalau Orang Sudah Menghormati Allah Dia Pasti Menghormati Mahluk Allah Yang Berbuat Baik Sama Mereka Minim Kita Akan Mendapatkan Doa Sudah Mendapatkan Doa Sudah Luar Biasa Dan Itulah Spirit Kita Di Dalam Kita Memahami Jalan Kita Menuju Sya Allah Lampis Semoga Allah Memberkahi Kita Dan Memberikan Kebaikan Untuk Kita Semoga Kita Jadi Keluarga Yang Dipertemukan Di Tempat Rumah Allah Sebagaimana Tempat Rumah Allah Ini Akan Menjadi Saksi Kita Nanti Di Akhirat Supaya Kita Dipantaskan Untuk Menjadi Saudara Kembali Di Surganya Allah Ini Yang dapat Saya Sampaikan Subhanak Allah Wabih Handika Shadu Ala Ilaha Ilanta Astag Baruka Wa Atta Bina Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Sampai 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 Sampai